Kementerian Kooperasi dan UKM Mulai dari upaya memodernisasi kooperasi dan meningkatkan daya saing UMKM Peningkatan rumah produksi bersama dan minyak makan merah Transformasi pembiayaan UMKM, pengembangan program solusi nelayan atau solar Untuk kooperasi hingga pengembangan startup dan reformasi badan layanan umum LPDB, KUMKM dan SMESCO Indonesia Hal ini dipandang penting di mana Zabadi menyebutkan Lantaran ekonomi nasional ditopang UMKM hingga 99,99% Dan dinominasi oleh usaha mikro serta menciptakan lapangan kerja hingga 97% Namun pihaknya tetap mendorong agar lapangan pekerjaan UMKM semakin berkualitas Sehingga mendorong peningkatan pendapatan per kapita Semua program yang baik ini semestinya berlaku Dan kemudian ada upaya-upaya perbaikan ke depannya Sehingga kemudian kesenambungan dari sebuah proses pembangunan ini Salah satu ikhtiar yang kami, dari kemudian kooperasi dan UKM Yang kita lakukan hari ini adalah dengan menurutkan tujuh lukun Yang ini kita didikasikan untuk membangun semua uang nesteri Kita semua gitu ya Akan pentingnya kooperasi dan bangga Terima kasih telah menonton!